Ini dia 15 pekerjaan freelance yang bisa kamu coba sebagai pemula Bukan berarti gak perlu skill ya Maksud aku kerjaan-kerjaan ini itu lebih mudah untuk dipelajari dan implementasikan Jadi kamu tuh tetap harus bangun skill kamu, bangun portfolio dan marketingkan jasa kamu Gak ada yang namanya tinggal rebahan, terus dapet duit Kecuali kalau kamu tuh emang punya orang tua yang bisa ngasih duit uang jajan terus ya Atau emang kalau kamu punya bisnis Tapi tetap aja walaupun kamu punya bisnis biasanya tetap harus jalanin lagi kan Gak ada yang namanya santai-santai doang So ayo langsung aku pindahkan ke screen laptop aku ya Ini aku bakal ngasih beberapa jasa-jasa yang ada di situsnya Fastwork Jadi yuk kita coba Yang pertama itu ada jasa untuk mengetik Kita bisa baca deskripsinya Saya adalah juru ketik profesional yang sudah berpengalaman Dan kalau kamu tuh gak sempat ngetik artikel, karya tulis, proposal Itu bisa gunakan jasa dia Nah dia ada ngasih tau ketentuannya Misalnya ukuran kertasnya segini, spasinya satu setengah Dan penawarannya itu untuk dua halaman di Rp10.000 Yang kedua ada jasa pembuatan subtitle video Kita lihat dia melayani pembuatan subtitle video dan transcript audio Untuk keperluan konten Youtube, short video dan long video Paketnya itu dia mulai dari Rp60.000 Untuk video berdurasi 1-5 menit dengan pengerjaan 1 hari Terus ada paket medium Misalnya kalau durasinya lebih panjang itu lebih mahal Dan ya ada beberapa Ini file dalam bentuk SRT atau ASS Itu kayaknya ada kayak program khusus untuk mengkonversikan Misalnya kamu udah bikin nih di notes gitu ya Setitlenya nanti tinggal upload ke Youtube aja Itu tuh file-nya dia bakal langsung otomatis masuk ke Youtube ya Nah ini nih kalau kamu itu murid teladan di sekolah Kamu bisa nawarin jasa pembuatan tugas Bisa mungkin untuk pelajar SMP, SMA atau untuk mahasiswa Dia nawarin jasa pembuatan tugas Khususnya di ilmu komunikasi ya Mulai dari tugas harian, makalah, kemudian hingga proposal Dan paketnya itu mulai dari Rp35.000 Nanti baru disesuaikan lagi dengan tugasnya ya Nah selanjutnya ada jasa data entry Nah misalnya data entry untuk ke website Data entry perangkat lunak berbasis data Data entry ini harus tahu rumus-rumus Excel Kalau kamu jago dalam mengumpulkan data Excel itu bisa nyobain jasa satu ini Nah harga minimal ordernya itu Rp50.000 Tergantung tingkat kesulitan dan kerumitan Beserta lama waktu pengerjaan Selanjutnya ada jasa pembuatan questionnaire Atau survei Biasanya kalau pengen bikin tes isi gitu kan Harus ada memberikan questionnaire Jadi dia buka harga dari Rp200.000 Keterangannya itu dia bisa ngasih Pertanyaan-pertanyaan yang sesuai Gimana caranya responden itu bakal mau mengisi Nah kita lihatin buatin survei itu Udah termasuk satu instrumen survei Kuantitatif atau kualitatif Dengan jumlah pertanyaan maksimal Rp50.000 Dan dia juga udah buatin dalam Surveinya itu udah dalam bentuk online ya Melalui Google Form atau Microsoft Form Selanjutnya ini lumayan unik ya Karena jasa yang ditawarkan itu adalah jasa curhat Jadi basically dia itu Menerima curhat-curhat Lihat nih bisa ada sleep call, wake up call Terus jadi temen curhat, pengingat makan Ini nih bisa aja ya Kayak kepikiran nawarin ide ini Ini lumayan juga nih paket chat Itu dia buka harga dari Rp60.000 Jadi itu dia bisa memberikan saran Menawarkan perhatian melalui chat dan telepon Kalau kamu itu seorang pendengar yang baik Bisa nyobain menawarkan jasa ini Kemudian ada jasa verbatim transcript audio video Ini mirip kayak subtitle ya Cuma kadang kebutuhannya berbeda Karena dia dari audio Contohnya kalau ada interview antara beberapa orang gitu ya Terus mereka pengen bikin artikel Itu bisa melakukan transcript dari audio ke text Sebenarnya ada beberapa software-nya juga sih Jadi nanti tinggal kamu edit-edit doang File dapat berupa audio atau video Bisa pidato, verbatim wawancara kerja Wawancara penelitian, konseling Rekaman telepon, voice note, podcast, film, dan lain-lain Paketnya ada dimulai dari 10 menit Jadi kalau misalnya audionya tuh berbahasa Indonesia Maksimal durasinya 10 menit Itu tuh harganya Rp25.000 Ada juga yang 30 menit tuh harganya Rp75.000 Selanjutnya ada jasa desain Ini aku kasih lihat aja untuk semua kategori ya Karena desain itu bisa apa aja Ada desain infografis Ada desain maskot Kemudian desain logo Jadi untuk desain ini kalian bisa menggunakan situs Atau aplikasi yang bernama Canva Karena itu tuh mereka udah ada template-templatenya Jadi itu mudahin kamu banget dalam melakukan desain Coba kita lihat desain yang lain Contohnya desain flyer, brosur, banner Ya jasa pembuatan nih Nah nanti klien bisa nyirimin briefnya aja Ide-nya pengen desainnya dalam bentuk seperti apa Dan nanti kamu bisa bikinin melalui Canva Nextnya ada admin social media atau online shop Nah tugas-tugasnya itu kurang lebih ada membalas chat customer Kemudian memproses order dan memberikan laporan Nah harganya itu dia ada ngasih paket daily atau harian Itu tuh Rp100.000 dengan keterangan sebagai berikut Jadi balas chat customer jam kerjanya dari jam 9 sampai 7 malam Kemudian ada yang paket mingguan juga Dan paket bulanan dengan scoop pekerjaan yang udah disesuaikan lagi Contohnya paket bulanan itu dia bisa upload feednya juga Dengan total 30 produk selama sebulan Nah ini dia sharing benefitnya Memproses orderan dari customer juga Jadi ini kamu bisa jadikan salah satu kerjaan freelance kamu Apalagi kamu kan bisa gak cuma handle satu akun aja Bisa aja handle beberapa online shop Let's say kalau kamu itu nawarin yang paket bulanan Dengan harga Rp1.000.000-Rp1.000.000 Kalau tiga klien aja kan udah Rp3.000.000an ya Selanjutnya ada jasa memberikan rating atau review Di online shop seperti Shopee, Lazada, bisa juga Google Business ya Untuk review di Google atau TripAdvisor Nah ini paketnya ada dari Rp25.000.000 Itu tuh dia bakal ngasih 5 bintang untuk 5 jenis produk Dengan 1 akun dalam 1 kali check out Isi ulasan, dapat request Kemudian free upload foto maupun video pada ulasan Nah ada paketnya juga yang Rp45.000.000 Bedanya ada 10 jenis produk dan ada paket kerja keras sebagai kuda Dengan harga Rp65.000.000 dengan 15 jenis produk yang berbeda Next, kalau kamu merupakan influencer Kalau misalnya Instagram kamu punya follower yang cukup Itu kamu bisa menawarkan jasa endorsement Ada paketnya, misalnya 1 kali upload di IG feed atau Reels Seberapa harganya, kemudian ada promosi melalui TikTok Itu juga bisa kamu tawarkan IG story, segala macem Next, ada user generated content atau UGC Apa sih UGC itu? Misalnya kalau kamu itu seorang kreator Kamu bisa bikinin video Tapi cuma produknya aja Dan kamu tuh gak perlu posting di social media kamu sendiri Jadi kamu kirim videonya ke brand Kemudian mereka tuh yang bakal upload di social media mereka sendiri Nah paketnya ada paket video untuk Reels Itu dia kasih penjelasannya Bisa kamu baca sendiri ya di sini Harganya berapa Kalau kamu memang hobi ngambil video, ngambil foto Kamu bisa menawarkan jasa ini Next, ada jasa penulisan SEO artikel Nah kita lihat ini keterangannya artikel dibuat berdasarkan kata kunci Yang memiliki volume tinggi Menggunakan optimasi on page Seperti heading, meta deskripsi, gambar Dan harganya itu ada paket regular Indonesia dan English Biasa sih tergantung jumlah kata ya Contohnya ini 50 ribu Kita coba lihat Harga untuk artikel regular Indonesia itu 35 ribu Per 400 kata Aku udah pernah sharing juga tentang gimana cara bikin artikel yang SEO friendly Nanti aku kasih linknya di kolom deskripsi Jadi kamu bisa tonton Selanjutnya ada jasa content plan social media Ini kurang lebih mirip seperti yang admin online shop itu ya Cuma ini itu kita lihat deskripsi pekerjaannya Ada menyiapkan content plan untuk Instagram Ada yang bisa harian atau bulanan Caption bisa disesuaikan soft selling dan hard selling Copywriting atau caption yang disesuaikan dengan konten atau request dari klien Cuma ini nggak termasuk desain atau video Dia ada sharing langkah kerjanya gimana Dan paketnya itu mulai dari 30 ribu Sampai paket bulanannya itu ada 600 ribu Yang terakhir ada jasa voice over Kalau kamu bisa bahasa Inggris itu bisa nawarin jasa dalam bahasa Inggris Atau Indonesia juga bisa Apa yang akan didapatkan oleh klien Ada rekaman suara audio high quality Harganya dia buka dari 350 ribu Untuk proyek bahasa Indonesia Dan hitungannya perkata ya Nah kalau kamu udah lumayan profesional nih Kamu bisa nawarin juga proyek company kecil atau besar Itu tuh bisa dapat sampai 2,5 juta untuk satu kali proyek Kurang lebih sih ini ya beberapa ide-ide freelance yang menurut aku tuh Lebih gampang untuk dipelajari Jadi nggak ada alesan lagi ya Nggak bisa mulai, nggak bisa nyari duit secara online Karena kamu bisa aja menawarkan jasa-jasa yang tadi aku udah sebutin Jadi kamu mau nyobain yang mana dulu nih Yuk komen ya di kolom komentar Kalau menurut kamu video ini bermanfaat Tolong kasih jempol biar channel aku bisa berkembang Dan kita sampai jumpa lagi di video lainnya Thanks, bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax